Pemirsa, meski wilayah Kabupaten Batanghari sudah mulai diguyur hujan, namun pemerintah Kabupaten Batanghari hingga kini belum mencabut status tanggap darurat Karhutlah. Hal ini disebabkan hingga awal November, BPBD Batanghari masih menemukan adanya titik api. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi awal bulan November 2019 merupakan akhir dari musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Batanghari. Dan pada awal hingga pertengahan bulan November diprediksi sudah memasuki musim penghujan. Hal ini terbukti di sebagian wilayah Kabupaten Batanghari kini sudah mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun demikian, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari hingga saat ini belum mencabut status daerah terhadap tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris BPBD Batanghari, Samral Lubis, menjelaskan belum dicabutnya status tersebut dikarenakan masih ditemukannya titik api di Batanghari pada awal November ini. Untuk mencabut status tanggap darurat karhutlah, BPBD Batanghari saat ini tengah mengerahkan personil ke masing-masing kecamatan untuk melakukan pengecekan lahan yang rawan terbakar. Dan hasilnya akan menjadi evaluasi dan pertimbangan selama 3 hari ke depan. Apakah status tanggap darurat karhutlah di Batanghari dapat dicabut atau masih diperlakukan? Pada saat ini pun belum kita mencabut, mengusulkan mencabut daripada status tanggap darurat. Kenapa? Untuk bulan November ini sendiri, kondisi kita ada curah hujan ya. Akan tetapi kondisi hujan saja kemarin masih ada satu titik api di bulan November ini. Purwadivir Daus, Jack TV melaporkan.